Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau ASMINDO memperkenalkan produk furniture dalam negeri kepada delegasi dari Arab Saudi. Kegiatan tersebut dikemas dalam acara Business Dialogue and Networking ASMINDO di South 78 Serpong, Tangerang. Delegasi yang datang terdiri dari Perwakilan Kamar Dagang Arab Saudi dan Kantor Atase Perdagangan Arab Saudi di Kuala Lumpur. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Pengembangan Ekspor Produk dan Jasa Kreatif Kementerian Perdagangan RI, Nifta Farid, dan Ketua Komite Bilateral Arab Saudi Kadin Suryo Putranto, Ketua Umum ASMINDO Didi Rohimat bersama sejumlah pengurus ASMINDO. Kedatangan para delegasi Arab Saudi ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan ke Arab Saudi beberapa waktu lalu guna meningkatkan kerja sama bisnis antara pengusaha Indonesia dengan Arab Saudi. ASMINDO yang diwakili Viveri Group terpilih sebagai tuan rumah untuk memperkenalkan produk-produk unggulannya agar dapat diekspor ke Arab Saudi. Produk furniture yang diperkenalkan antara lain produk berbahan rotan, kayu, dan bambu. Selain itu, dalam presentasi yang dilakukan kepada delegasi bisnis Saudi Arabia, ASMINDO juga memperkenalkan produk anggota Asosiasi Membel Indonesia atau ASMINDO. Presentasi tersebut bertujuan untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan kerja sama antara kedua negara dalam industri furniture. Ketua Umum ASMINDO, Didi Rohimat, mengatakan produk yang diperkenalkan tersebut mendapat respon positif dari delegasi, bahkan mereka tertarik untuk mendatangkan produk membel dan kerajinan dari Indonesia. Didi menjelaskan kegiatan bisnis dialog and networking ini digelar untuk meningkatkan ekspor produk furniture ke Arab Saudi. Data yang diimpun ASMINDO, nilai ekspor produk membel dan kerajinan Indonesia ke Arab Saudi, masih terbilang kecil yakni masih di angka 6 juta dolar AS pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa hubungan perdagangan Indonesia-Arab Saudi belum sejajar dengan hubungan secara historis. Menurut Didi, Arab Saudi menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mencari dan mengembangkan pasar furniture yang baru, seiring melemahnya ekonomi Amerika Serikat dan Eropa. Apalagi Arab Saudi sedang mengembangkan sejumlah kota yang membutuhkan produk-produk furniture. Delegasi dari Arab itu adalah balasan dari kunjungan Bapak Menteri ke sana, dan langsung sudah mereka datang ke sini. Kemudian kami difasilitasi untuk kunjungan factory dan showroom. dan kami dari Viveri mewakil Asmindo untuk menjadi host daripada delegasi dari Arab. Ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh Bapak Menteri, bahwa hubungan secara historikal itu luar biasa. Kita dengan Arab Saudi. Kita dari dulu sangat dekat, tapi bisnisnya masih sangat kurang. Kita tahu bahwa mebel dan kraft tahun 2022 itu hanya 6 juta dolar. Nah, jadi dalam kunjungan ini saya informasikan kepada delegasi bahwa ya, masih sangat kecil, sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Menteri, mari kita saling bergandangan tangan untuk bisa mensupply ke Saudi lebih besar lagi. Kita bisa terus tingkatkan kita punya perdagangan dengan Saudi, yang dimana kita ketahui bahwa Saudi Arabia itu sedang mengembangkan kotak-kotak, kotak-kotak baru. Dan ini, barang-barang Indonesia ini cocok sekali dengan Saudi Arabia. Kita juga, natural resources kita juga luar biasa, sehingga bisa menjadi pasar daripada Indonesia. Itu harapan yang saya kemukakan kepada delegasi. Dan memang sangat disambut baik sekali, dan mereka akan datang di acara IFINA kita, kemudian kami akan menindaklanjuti untuk pameran di November di sana. Saya kira itu yang poin-poinnya. Pada kesempatan ini, Deddy mengundang para delegasi untuk hadir di Indonesia Mable & Design Expo 2023 yang dilangsungkan di ISPSD Tangerang, Banten pada 14-17 September 2023. Pameran furniture terbesar yang digagas asmi Indo ini akan menjadi showcase bagi 6 kategori utama, yaitu furniture, craft, project design, homeware, and home fabric, serta dekoratif dan gift. Jumlah pengunjung yang ditargetkan akan hadir ke pameran ini, sekitar 10.000 orang dengan jumlah peserta pameran mencapai 400 perusahaan. Tim LGN Media melaporkan.